Oleh karena itu, di dalam pembuatan video atau pembuatan film, terutama untuk film-film pendek saja dululah, itu pada dasarnya Anda ditentukan pada dua. Satu itu video dalam tanda kutip itu pictures atau gambarnya itu sendiri, dan satu lagi adalah audio. Sehingga dua hal ini menjadi penting. Jadi pengambilan gambar yang baik, itu adalah menggunakan tripod, supaya gambarnya lebih tenang. Memang itu akan memakan waktu, memang dalam keadaan-keadaan darurat saja lah. Itu bisa dilakukan dengan tidak menggunakan tripod, namun harus diusahakan setenang mungkin, agar gambar tidak goyang. Juga harus diperhatikan audionya, supaya suaranya menjadi jelas. Kalau di belakang istilahnya ketika akan melakukan adegan, ada suara sepeda motor dan sebagainya, harus diberhentikan dulu. Artinya didunda dulu untuk pengambilan gambar adegannya, supaya hal ini audionya juga sempurna. Sebab kalau kita bicara kayak daya film, yang betulan kan itu harus menggunakan audio main, itu biasanya akan pakai itu genter itu ya. Itu terus audionya kan supaya tidak kelihatan. Ini kan pakai genter cepat pada orang yang sedang berdialog. Atau kadang-kadang malah umpetan itu, mic-nya itu akan diumpetki. Dan mic-mic itu juga variatif. Kalau yang mahal, ya tentu saja akan berpengaruh pada suara yang nanti bisa dihasilkannya. Namun kita bicara yang sederhana saja lah, bagaimana mensiasati dengan satu kamera, dan audionya juga ada di kamera itu sendiri. Sehingga diperhatikan betul cara pengambilan gambar maupun audio. Jadi gambarnya supaya menarik, itu jangan terlalu memainkan zoom. Lebih baik itu kameranya yang mendekat. Jadi kameranya mendekat, gambarnya juga jernih, tidak pudar, suaranya juga jelas. Itu ketika kita bicara pembuatan film menggunakan satu kamera. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian yang ikut workshop di sini, itu jenengan perhatikan saja film yang tertayang di layar ini sambil jenengan juga ikut merasakan. Oh, begitu cara mengambilnya. Sehingga jenengan kalian lihat di tayangan-tayangan yang saya pertontonkan ini kan, walaupun itu saya tidak menggunakan tripod karena keadaan dorurot, itu dan sebetulnya juga tidak sempurna, tapi masih layak karena gambarnya masih aneng. Dan kalau memang harus bergerak, itu harus perlahan-lahan. Jangan putar kamera ini terlalu cepat ya. Sehingga bisa dirasakan lah. Kita juga memerlukan semacam perasaan yang nonton. Sehingga nonton, benerapa dia mumet nanti loh. Nah, ini adalah kita bicara terobosan. Sebab kalau kita bicara bikin film yang pakem, itu mestinya diawali dengan skenario. Ya, skenario kemudian dipelajari, didiskusikan, memilih pemain, biasanya menggunakan caranya itu dengan casting, baru kemudian setelah dipilih karakter-karakter pemain yang layak, kemudian baru dilakukan adegan. Itu pun didalui dengan survei-survei tentang lokasi yang akan dibikin adegannya. Namun kalau kita bicara skenario, itu juga jarang orang itu, apalagi di Temanggung ini, mampu bikin skenario film. Paling-paling kalau disuruh bikin skenario, ya skenario drama. Jadi, bahasanya kan sederhana. Misalnya, bapak titik dua, kurung buka, marah, kurung tutup. Tulisannya begitu naskahnya kalau drama. Kemudian ditulis, buang set loh. Tak kaitan tanda pentung gitu ya. Tapi, kalau kita bicara skenario, itu lain lagi. Skenario kan harus bicara, bagaimana kedudukan bapak itu, posisinya itu, apakah duduk atau berdiri, dijelaskan. Terus kemudian, kameranya mau ngarah kemana, kan begitu. Ketika bapak marah itu, kameranya mau diari atas, dari bawah, dari samping, itu harus dijelaskan. Sehingga jelimet sekali, kalau kita bicara skenario, dan itu biasanya dilakukan, atau orang mampu membuat skenario, ketika sudah belajar betul, terhadap perfilman. Sehingga ada semacam sekolah film, dan televisi, yang minimal ada di Jogja, itulah yang biasanya mempelajarkan, tentang masalah bikin skenario.